Assalamu'alaikum, Dolor Jember Ya apa kabarnya Dolor, ketemu mana? Sama aku yang Prima Sama aku Cak Londo, dan acara Tapla, Berita Kopla Beritanya Tepak Presenteri yang Kopla Ketemu mana ya Cak Yang paling binteni ini Pasti apa bisa Memberikan sesuatu yang positif Pemirsa Jember 1 TV Ya gak lali, selalu ada Semoga ada doa-doa terbaik Semuanya, muka-muka Sehat di Jogo, muka-muka Tambah lancar Pemirsa ini, informasi-informasi Ini yang aktualnya Betul Karena masih ada tapla ini, orangnya tidak jangkep Tapi gak usah khawatir Berita-berita ini pasti berita-berita yang Tepak, Kangku Sampean Nah Cak, yang pertama ini ada berita Ini launching Maskot Power Prof Jatim 2022 Wah ini seru ini Karena sudah diambang mata ini Power Prof ini Berita ini kayak opening ini Kayak ini loh Maskot Power Prof Kepitu Jawa Timur Tahun Ranggung Rolikur Resmi di launching Maskot yang di jenengi Cak B Ini wujudnya PT Bekisar Sympetika One Class Jawa Timur PT Bekisar ini Due makna keberanian, kelincahan, serta kekuatan warga Jawa Timur Saat liani ngeloncing Maskot Power Prof Jatim Di papir nopisan Maskot teko petang Kabupaten Sendadi Tuan Rumah Gelaran Power Prof Kepitu Tahun Rolikur Ya iku si Jura Maskot Kabupaten Jumber Si Rancak Teko Kabupaten Lumajang Si Olung Teko Kabupaten Bondowoso Ambe si Babel Teko Kabupaten Situ Bondo Nang acara iki Papat Kepulau Daerah Sendadi Tuan Rumah Power Prof Jatim Padunga Kei Sambutan Serto janji siap nyukses No turnamen rongtaunan iki Sesuai ambek moto sing diusung Dari Jawa Timur Untuk Indonesia Menuju prestasi dunia Lewat acara launching Maskot iki Gubernur Jawa Timur Kofifah Inder Parawansa Ngarep no KPA Tetsing Tanding Ison Dutuh no prestasi terbaik Serto bersaing secara sportif Gak cuma iku Harapane sukses penyelenggaraan Sukses prestasi Serto sukses ekonomi Ison Dirae Ambe petang Kabupaten Senda di Tuan Rumah iki Lewat lanjut turnamen iki Yodati Coro Gain golek bibit anyer Atlet olahragan Na Jawa Timur Sengkoe isong ngelanjutnu prestasini Nang tingkat nasional Ugo Internasional Portraf ketujuh ini Dilaksanakan di Jember pembukaannya Ada Delapan belas cabor di Jember Kemudian ada Empat belas cabor di Lumajang Ada dua belas cabor di Situ Bondo Dan ada tujuh cabor di Bondo Woso Ini masing-masing tadi Kita sudah menyaksikan penuturan Passportnya Masing-masing kita berharap bahwa Akan ada proses yang bisa Memberikan semangat kita Sukses penjelenggaraan Semangat kita sukses prestasinya Dan semangat kita sukses ekonominya Pada karena itu Kepada seluruh pelaku MKM Di wilayah Jember Situ Bondo Bondo Woso dan Rumajang Hari ini Mudah-mudahan sudah bisa bersiap-siap Untuk menyambut tamu Sekitar 15 ribu Pada saat Korporok ke tujuh Yang insya Allah Akan dilaksanakan Pada 25 Juni Pembukaannya Di Jember 3 Juni Pendutupannya Di Lumajang Dan acara lonceng ini Di meriah nopisan Ambit tarian kolaborasi khas Tekopetang Kabupaten Tekopetang Kabupaten Tekopetang Jember Yudisa di Jember 1